Hai viewer saat ini bengfeng berada di area suatu dan tampak di sini ada penonton saya akan ngobrol-ngobrol selamat siang Pak selamat siang datang dari mana dari Blitar Jawa Timur Wow jauh sekali iya lumayan cukup jauh makam sang proklamator itu di Blitar ya betul iya makam insinyur Soekarno presiden RI yang pertama ada di Blitar ya mungkin nanti yang temen-temen ataupun yang lain mau diarah ke makam Bung Karno Monggo nanti ke Blitar datang ke suarga bumi sudah kapan baru tadi pagi dan kami melihat dari Facebook ataupun ini ya dari internet dan sebagainya Instagram dan dan sebagainya memang suarga bumi ini waduh ini teragam mebel banget kami tertarik ke sini untuk membuktikan bahwa spot-spot foto di sini juga bagus-bagus kan gitu konsepnya suarga bumi ini back to nature kembali ke alam Iya suarga bumi ini cocok buat kami yang dari Blitar yang masyarakatnya kita bertani ini banyak tanaman padinya dan sebagainya ini bisa menghasilkan padi dan juga bisa mendatangkan apa income untuk tiket masuk wisatanya jadi padi itu tidak hanya dilihat dalam bentuk produk dijajah tapi juga untuk spot foto juga bagus dan begitu kondisi pariwisata di Blitar untuk saat ini semuanya pasti wisata dimanapun terkait dengan pandemi COVID-19 ini punya dampak yang luar biasa jadi untuk sementara masih ada yang mulai buka ada yang masih ragu-ragu untuk tetap ditutup tapi untuk di Blitar ini karena Blitar ini wilayahnya adalah di pesisir selatan di Blitar ini banyak pantai pantai selatanya juga kita punya gunung Kelut kita juga punya kemudian yang makam Bung Karno juga kita punya jadi lengkap lah untuk Blitar ini jadi Monggo nanti siapapun yang mau datang ke Blitar mau untuk wisata apapun religi ada yang dari pantai juga ada dari alam juga ada Wah area wisatanya komplek ya tidak ada gunung ada lau juga ada makan Bung Karno ya betul ya ada kuliner yang terkenal disana apa ya untuk di calok ke Blitar memang tidak lengkap kalau tidak merasakan kuliner di Blitar di sana ada nasi pecel khas Blitar Monggo nanti bisa dibandingkan dimanapun nasi khas pecelnya Blitar itu aduh nikmat banget wah berarti itu sayuran ya Iya betul sayuran itu kesukaan saya itu wah iya makanya nanti kapan-kapan datang ke Blitar untuk menikmati pecel khas Blitar itu ya Hai ayah khabar ngomong mengikmati COVID-19 Bep ini memang bukan hanya di daerah Blitar saja tapi seluruh dunia Hai pasti kena dampak Covid-19 global yang global betul global di seluruh dunia kena pandemi COVID-19 the itt hours tulis rajin-rajin cuci tangan pakai masker kemudian juga jaga jarak dengan yang lain Ya, 5 M sekarang ya. Ya, sekarang tambah lagi 2 M lagi ya. Menghindari kerumunan dan juga mengurangi pepergian. Terima kasih bincang-bincangnya Pak, segera kesehatan juga selamanya tetap mematuhi prokes. Ya, sama-sama kami juga terima kasih banyak dan juga mengimbau kepada semuanya agar tetap mematuhi prokes kesehatan. Jadi, biar nanti kita semua selamat dari pandemi COVID-19 ini. Oh iya, maaf namanya Bapak. Oke, nama saya Hikmah Wahyudi. Saya, keseharian saya bekerja di sektor pertanian di Kaua Jantitar. Itu saja, viewer obrolan saya dengan Bapak yang asal Ferry Filiar ya Pak? Iya. Untuk Poros Baru Budur. Salam dari Daimbang. Terima kasih.